Pemisah dari pekan ke-8 BRI Liga 1, PSN Semarang menang telak, kalah bertandang ke Markas Dewa United. Sementara, Arema FC memperpanjang tren buruk delapan laga tanpa kemenangan usai dikalahkan Rans Nusantara. Ambisi Arema FC untuk memutus rentetan hasil buruk gagal terwujud di pekan ke-8 BRI Liga 1 saat menjamu Rans Nusantara FC pada Senin malam. Bertanding sebagai tuan rumah di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali, Singo Aidan justru lebih banyak diserang di awal babak pertama. Singo Aidan bahkan harus kebobolan di menit ke-27. Tenangan bebas, Zidane Afandi meluncur deras ke gawang Arema dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Rans. Sejumlah peluang dibuat para pemain Arema untuk menyamakan skor, namun lemahnya penyelesaian akhir membuat gol balasan tak kunjung tercipta. Kekalahan 0-1 membuat Arema terdampar di dasar plasmen dengan 8 laga tanpa kemenangan, sedangkan Rans bertengger di posisi ke-2. Sementara dari lagi lain, PSIS marang berpesta gol saat menaklukkan Dewa United 41 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Banten pada Senin sore. Timah Esa Gianar unggul 2 gol di 40 menit awal melalui gol Boba Cardiara dan Carlos Fortes. Tuan Rumah memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Alex Martins jelang babak pertama berakhir. Meski sudah unggul, PSIS menambah pundi-pundi golnya di babak kedua. Gallif Raitas memperbesar kemenangan tim tamu di menit ke-88 dan gol dari Giovanni Numberi di masa tambahan waktu menegaskan kemenangan PSIS menjadi 4-1. Terima kasih telah menonton!